jumpa lagi dengan saya kaprindo servis hari ini kita dapat servisan tv polytron 21 in layar datar hari ini sudah tak bungkarin seperti ini temen-temen bekasnya dulu kayaknya sudah berah rusak dan kerusakannya ini adalah mati total biasanya orang mengira kalau mati total itu banyak yang beranggapan bahwa kabelnya putus atau fiusnya terputus tapi sebenarnya kadang-kadang ya bukan temen-temen kita harus sermati benar ah ambil multi tester atau fometer kemudian ditaruh 250 volt masanya kita cantokan dan kita akan belajar menester tegangan arus yang ada di TV tersebut kemudian kita harus tahu B plus yang untuk mengharus ke flyback biasanya tegangan itu yang hilang di tegangan itu biasanya dari dioda ini naik ke resistor ini ke sini lalu ke sini masuk ke flipback B plus ada tulisan B kemudian saya akan coba mencolokkan dan saya akan cek menggunakan multi tester dan ternyata tidak ada arus yang naik hanya bunyi mak amati multi tester saya akan saya cek menggunakan multi tester dan anda bisa melihatnya sendiri 123 tak colokin enggak ada getaran arus sama sekali untuk itu kita akan coba sedot bagian B plusnya enggak akan sedot di bagian sini nah ini kita akan sedot pakai sedot antima jadi kita enggak nyampe arusnya enggak kita sampaikan ke flyback tak sedot dulu oke teman-teman sekalian ini sudah tak sedot dan saya akan coba menesternya lagi kita cek tegangannya dan tegangannya pun ada anda bisa lihat sekarang Oke anda perhatikan tak colokin 123 oke ada dan turun kembali karena belum bekerja jadi setelah masuk flipback TV pun kalau ini arus ini B plusnya masuk ke arus flipback TV enggak mau bekerja atau enggak mau hidup dan saya akan coba melepas tr horizontalnya ini sudah saya coba lepas tapi belum keseluruhan motot motok cepat dulu ini transistor horizontalnya oke tunggu dulu tak cepat transistor ini oke teman-teman sekalian setelah tak copot transistor horizontalnya tipenya D5024 ini dalam kondisi shot setelah tak lepas saya cek menggunakan multi tester analog saya itu ini shot dan saya menggantinya dengan TR seperti ini ini menggunakan PU2527AX yang amperenya agak besar oke langsung saja motok hidupin ini tak jumper pakai kabel dulu untuk memastikan bahwa TV ini mau hidup normal dengan diganti dengan transistor tersebut itu tombolnya tak lepas biar enak kita untuk uji cobanya ah moga-moga dengan mengganti TR nya ini TV mau nyala kembali Oke are you ready Oke udah tak hidupin dan lampu indikator pun nyala teman-teman dan kita akan coba lihat di layar kaca apakah apakah ada tampilan atau tidak jreng itu dia hasilnya nyala oh foto lele yang jelas tuh kalau service TV belajar service TV itu kita harus tahu alurnya teman-teman alurnya itu nyumbat dimana arusnya nyumbat dimana dan kita harus tahu service TV itu enak teman-teman cepat jadi kalau ketemu yang rusak tapi jadi yang rusak hanya satu buah tr tr horizontal ini aja komponen lain enggak ada yang rusak seperti itulah cara belajar service TV politron 21 in layar data eh mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe video video saya share ke teman-teman kalian semoga bermanfaat caprido service mantap teman-teman teman-teman